musik nah terus gue dibadani uang ya anggap Pak khusus umum ya kadang badani uang solem ya itu mulai ini Hamid Pasurwan tahu nangis ngentikan gak itu sohanteng Mbak Khalil Mbak Khalil ini itu pengasuh pondok Sidokiri nah itu walhasil Pak Hamid itu sohant Mbak Khalil itu soleh-soleh kulapnya Mbak Kujuk-ujuk jadi pengirat jadi gimana kan Mbak Hamid itu orangnya soleh khusuk beliau soleh alim istiqomah jamaah istiqomah sholat qobiyah badiyah tapi setelah terkenal khusuk karena ya orang soan terus ngasih uang ngasih macem-macem beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusukku jadi duit karena Mbak Hamid teraruhin caro kita orang gak benar kan wah ini bagus lah kan gitu tapi beliau itu nangis nangis soan Mbak Khalil Mbak Khalil itu masih membah-embahnya istri saya Mbak Hamid itu ya Mbak saya karena misanannya Mbak saya saya ceritain ini supaya saya tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini karena Kihamid itu misanannya Mbak saya kan orang lasem jadi lah Sinti Suwani itu membah-embahnya istri saya Mbak Khalil menurut saya makanya tidak ada ulama kecuali sikap sinis sama umat supaya menjaga ini tidak semua kesalahan itu tidak ada di duit makanya seperti saya Mbak Demyati Pandeglang itu tidak kaget tidak mau menemukan tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau lewat banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah Mbak Dalili terlalu terlalu terbuka karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehormatan padahal saya khusus tidak untuk ini makanya ada ulama model Bahti yang tertutup malah tidak ada yang banggilan jenis yang misbah tidak ada yang tamu jenis yang lawang tidak ada yang lain yang baru-baru kain tidak baru-baru kain mulai iya tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu kata segeru kelabah pun hormat tamu kaya arwani hormat tamu karena perintah Nabi wal yukrim doi fahu tapi yang tidak hormat tamu ya banyak ya saya tinggal mengikuti mana kalau saya tidak perlu niatannya itu tidak ada tamu ini lah hahaha itu benar itu benar kalau saya sampai itu benar niatannya itu tidak ada apa jadi ulama itu banyak anda boleh milih kefiahnya boleh milih tapi yang jelas khusus itu tidak ditenani tetap jadi duit orang terkenal alim terkenal wali terkenal wali itu tidak nganti buat nikmati jadi duitnya solem jadi duitnya karena saya akan khusus itu saya itu misahi rugin sampai itu tidak ada seorang pengirahan sampai misahi karena tidak misahi terus rugin tidak patah tapi tidak misahi terus sampai aku wajib 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 jadi aku sirri ini kenapa banyak ulama tertutup jadi ulama tertutup yang ada alasan aku khawatir semua kesalahannya nanti terkonversi jadi wah banyak juga ulama yang senang tamu senang umat dihormati ya fakulun ala haqqin semuanya benar kamu tinggal milih yang mana cuma saran saya kita milih yang diwa ini kan sudah ada tamu jadi kita sudah benar karena ini solemu aman rada tidur wajib alhamdulillah tapi kadang jadi khasut aku musibah jadi terus rada tidur jadi khasut aku sekali khasut bareng terus faham jadi ini masalah mulanya ngaji makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi yang di kersana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musayu kalimu wah ternyata dihormati butuh bareng orang-orang sahabat yang ada Umar yang ada yang ada yang ada sahabat yang ada yang ada pemuda desa dihormati yang ada Imam Shafi'i ini yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Imam Shafi'i jadi dihormati oleh raja ahli fakih formal ini non-sham sempat tapi kalian belajar yangid yang dihormati dim komt wajar tetapi hirlah berjalan repot tidak suka sholat sekarang di buka tapi artinya sama-sama bisa disalahkan bisa mulanya jadi wat besar dan buka 되면 sama-sama bisa makanya Allah bikin Nabi macam-macam ada yang Nabi Suleiman, sugeblegedu ada Nabi melarat, gudikan Nabi Sintas apaan? ayo Nabi ini berdoa wafal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu wafal keliru ini, Nabi ayo pada akhirnya akan kaya ini Rai Soniru pada akhirnya Seiban Erno ini beliau alim-alimeti yang ini Imam Shafi'i ketika tanya jauh sama Seiban Erroi itu sampai muridnya itu tersinggung saya baca ini di ihya di beberapa kitab dan di takwiyah ketika saya ikut majlis muasolah Syaitumar Hafez di langitan itu beliau ketika cerita-cerita ini tapi cerita ini masyur, bin al-ulama emang masyur itu Seiban Erroi ditanya sampai muridnya Imam Shafi'i tersinggung misluka tas alu halal bati alim-ejen kan takut orang beduh mereka mengenangkan waduh ya orang kumuh bareng muridnya mengerti dihalik sama Shafi'i ditakui sama Shafi'i caranya waduh semuanya wajib padahal waduh semuanya pitu ala mazhabi kan ala mazhabi caranya mazhabmu tak mazhabku ala mazhabi kan kalau mazhabku wajib aku sedih waduh sedih tak zakat aku tak zakat ke dunia mesti ada suhati apa ada suhati ngertanya ada suhati ngertanya zakat ngertanya waduh sepatang puluh apa ada suhati ngertanya dagang ada zakat yang ngertanya 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 dunia ini rukis ngertanya ngertanya seperti subhati kita kan lucu kan zakat ngertanya ini walaupun ngertanya ini tidak ada suhati tidak ada suhati faham apa yang maksudnya akhirnya muridnya Mas Shafi'i mulai kita bilang mulai meriah ala mazhabi kan ala mazhabi ya kalau ala mazhabi semua dunia ada suhati wajib ala mazhabi kan kita ngertanya akhirnya tahu apa sampai beberapa hukum setiap ditakutnya ala mazhabi kan sama ala mazhabi ala mazhabi kan mazhabi kan terus di terang terus akhirnya mulai terus muridnya lagi ngerti Masya Allah cerita cerita jubel Imam Shafi'i dikwonca walem tukangnya pedos ya karena kita tidak pernah tahu jangan-jangan kita ibadahnya sholat istiqomah jamaah berguna santri jangan-jangan jangan-jangan berguna santri tidak seragam apa jamaah kita tidak pernah tahu jangan-jangan cintanya kita pada kadis saya mulai mulai senang berguna jangan-jangan tidak berguna semangat kalau saya itu murid-murid itu tidak berguna semangat saya inginkan kalau saya mulai tidak berguna semangat jangan-jangan saya ingin mulai saya sampai menulis seperti ini figuraku sifat mulai sifatnya pengiran karena ini mereka mulai ya karena itu tadi kalau saya mulai karena yang mendengarkan banyak berarti aku berguna makhluk makhluk itu barang batil sampai begitu lama itu melawan dirinya saya kalau saya mulai jadi mulai jadi duit tapi misalnya aku mulai kamu jadi trauma jadi orang lain mulai 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 bingung akhirnya separuh-separuh kadang kita suka kadang kita mulai mulai jadi tidak jelas kan seperti itu nggak suka mulai mulai ya raro tapi lebih suka dipanggirkan tetapi itu parah mulai 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 cara saya pun parah dan tidak ditiru ini pun faham kita terus ini penting kalau terangkan bingung samaan lebih gampang mengecap munafek 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 yang di koran itu yang dibondori kancik nabi jelas benar sementara orang bodoh ini jelas benar terima kasih Terima kasih.